Boneka ini punya kepala LOL OMG. Perubahannya menjadi Gomez sudah dimulai. Eyeshadow warna ungu buat matanya terlihat lelah. Dan jangan lupa kumis tipis yang rapi. Snap! Pita ini berubah menjadi benang. Gomez punya gaya rambut yang menawan. Dia memakai kemeja putih berkerah tajam. Rompi hitam berubah menjadi jaket. Ini pas sekali. Tambahkan pola. Bootnya terbuat dari modelian. Sayang, aku sudah memesan tur keliling Eropa. Oh, menyenangkan sekali. Petualangan. Silakan masuk lagi. Ini adalah Gunung Lali Alps. Gomez ingin memberikan sesuatu yang romantis. Tapi, boom! Paksli harus lebih hati-hati dengan piroteknik. Kembang apinya memang cantik, tapi menyebabkan salju longsor. Boneka ini diubah menjadi mortisia. Hapus riasan wajah dan lepas wig dan cat putih kulitnya. Dia memang sangat pucat. Riasan mata kucing hitam membuat mata hitamnya tajam. Rambut hitam menjadi pelengkap yang cocok untuk kulit pucatnya. Tarik kain bahan. Wow, kainnya terbagi dua. Dalam sekejap, gaunnya sudah siap. Lengan gaun melambai tertiup angin. Di punggungnya ada korset yang dikencangkan dengan rendah. Bulu mata panjang, eyeshadow perak, mata berkilau, dan cat kuku warna cerah. Mortisia terlihat memukau. Mortisia Adam suanita mematikan. Mortisia dan Gomez baru saja tiba di hotel. Siapa yang akan bawa barang-barang kami ke kamar? Tunggu sebentar, kami menunggu pelayan. Baiklah, butuh bantuan? Aku tiba lebih dulu dari mereka. Bawakan barang-barangku. Mortisia dan Gomez terkejut. Tapi mereka ke kamar dalam keheningan. Oh, sayang. Sayangku, apa kau ingat dansa pertama kita? Itu sangat indah, sayang. Seperti angsa-angsa ini. Oh, tidak punya selera. Bentuk hati dibuat dari mawar. Ini barang-barang kalian. Oh, tidak. Ini koper yang salah. Koper ini penuh dengan pakaian merah muda. Mortisia pingsan. Tenanglah, sayang. Semua akan baik-baik saja. Baiklah, bisa dibilang pendaftaran itu tidak terlupakan. Bersihkan boneka lama untuk diubah menjadi paksli. Gambar pupil dan sepasang mata coklat. Eyeshadow untuk mempertegas matanya. Duduklah, penata gaya akan menata rambutmu. Telur karet berubah menjadi perut. Sepasang jari yang memakai celana pendek berusaha kabur. Tapi berhasil ditangkap. Paksli pakai ini. Jangan lupa sepatunya. Hei, kalian siap berbuat cahil? Wednesday membawa boneka voodoo versi adiknya. Jika dia merasa bosan, dia menyiksa adiknya dari jarak jauh. Tapi adiknya berusaha merebut boneka itu. Dan akhirnya berhasil. Ha, ambillah ini. Meskipun hal yang tidak terduga terjadi, seekor burung mencuri bonekanya. Kembalikan. Oh, ada apa? Aku tidak bisa. Ups, bonekanya terjatuh ke laut. Tepat ke mulut seekor ikan. Bahkan tidak ada percikan airnya. Boneka ini akan berubah menjadi boneka gotik kecil. Tentu saja Wednesday Adams. Wow, putri keluarga Adams punya rambut yang indah. Kepang rambutnya menjadi dua dan ikat ujungnya dengan pita. Kupil mata yang besar, eyeshadow biru, dan alis tipis. Pakaian ini cocok untuknya, kan? Wednesday bersantai di pantai. Sendirian saja seperti yang disukainya. Tapi dia bosan. Untungnya pria ini muncul di saat yang tepat. Hei, ayo kita bermain. Baiklah, aku sedang bosan. Ayo naiklah. Baiklah. Ini Wednesday. Mereka memberikan pita merah muda untuknya. Cocok untukmu. Terima kasih. Mereka bersenang-senang bersama. Ibu, lihat penampilan baruku. Oh, mengerikan sekali. Dia berteman dengan orang-orang yang salah. Kenapa ini bisa terjadi? Hiasi masker tembus pandang dengan kertas busa. Amankan dengan jaring dan tambahkan snorkel. Paksli mencoba kacamata snorkel dan membayangkan dia berenang di laut. Dia ingin mencari boneka voodoo. Dia tidak bisa bernapas di air, jadi harus pakai kacamata itu. Ya, bonekanya ketemu. Akhirnya, aku beruntung. Oh, tidak. Burung itu duduk di atas snorkelnya. Sekarang Paksli harus menahan napasnya. Potong kertas busa menjadi strip dan buat bingkai. Gomez, tunjukkan sulapmu. Wala, dari mana asalnya bola itu? Uleni dan bentuk sirip. Kencangkan di punggung Gomez. Pria hiu selalu terlihat keren dari darat maupun di laut. Hari ini, Pantai Lalilu padat pengunjung. Gomez dan Morticia ingin berjemur matahari, tapi tidak ada tempat untuk mereka. Hmm, aku punya ide yang menarik. Morticia membantu suaminya memakai sirip. Ah, selamatkan diri kalian. Ada hiu. Pantai itu dikosongkan dengan cukup cepat. Sekarang mereka bisa bersantai dari manusia itu dan anak-anak mereka. Sedikit modeliat dan kekuatan Lalilu membuat hal yang sangat indah. Saatnya membuat anjing pudel. Pastikan bulunya lebat dan lembut. Telinga anjing itu dibentuk oleh penata rias terbaik. Menggemaskan sekali. Sisir bulunya. Anjing pudel menawan bermanikan kasih sayang. Anak perempuan menarik perhatian Paksli. Haha, Paksli suka dia. Lihat. Oh tidak, keluarga itu. Wanita ini selalu merusak suasana hatiku. Tapi Paksli tidak peduli. Dia mengawasi dari semak-semak. Matanya berbentuk hati dan dia takut mendekatinya. Hei, siapa itu? Setelah mengumpulkan keberanian, dia muncul dari semak dan memperkenalkan diri. Oh tidak, dia melihatku. Baiklah, aku. Tidak apa-apa. Dia masih belajar. Terima kasih bantuanmu. Pudel yang pintar. Gurita menggerakkan tentakelnya. Gurita menatap dengan mata cemerlangnya. Kau perlu topi saat cuaca panas. Topi manis ini sangat cocok untuknya. Wanita berpakaian renang merah muda sedang meneliti. Tiba-tiba dia melihat Gurita mengemaskan itu. Saat tiba di daratan, dia berteriak sangat histeris. Ah, lepaskan ini dariku. Lepaskan. Hei, tenanglah. Tidak masalah. Akanku lepaskan. Sudah selesai. Sayang, kau ketakutan. Aku mengerti. Rambutnya mengerikan. Pakailah topi ini. Jangan terkena matahari. Kau mau jadi peliharaanku? Buat kelapa dari modelia. Sedotan dan payung kecil. Sempurna. Air kelapa segar yang dingin. Cocok untuk cuaca panas. Sayang, aku sangat haus. Aku akan segera kembali. Gomez ingin menyelamatkan istrinya dengan memetik kelapa langsung dari pohonnya. Ayah! Jangan berisik. Nanti ayah akan mengobatimu. Gomez membuatkan koktel kelapa untuk mortisia. Oh, ini menyegarkan. Apapun untukmu, sayangku. Potong tusuk sate. Reku kawat agar menjadi seperti garu. Memindahkan jerami lebih mudah dengan alat ini. Mortisia dan Wednesday melakukan pemotretan. Di mana mereka? Hei, aku punya topi cantik untuk kalian. Tapi pemotretan biasa tidak menarik untuk keluarga ini. Aku tahu. Ini akan menjadi semakin seru. Oh, lihatlah dirimu. Ide yang bagus. Aku setuju. Seorang wanita lewat bersama pudelnya. Tapi begitu melihat ini, dia berlari sambil teriap. Haha, dia tidak mengerti selera kita. Mortisia berkebun di waktu senggang. Bagaimana aromanya? Iyuh, sangat manis. Saatnya memanen bunga mawar. Aku tidak butuh bagian ini. Tapi sekarang aku akan menyimpan batang berduri ini. Cantik. Aku bisa minum teh sekarang. Mortisia mempersiapkan untuk minum teh. Menyenangkan kalau ada teman. Teman tidak terlihatku. Apakah kau percaya kalau lurch yang besar kepala mengurung kami di dalam penjara? Tidak mungkin. Kami para hantu merasa beruntung. Kami terbang menakuti manusia sepanjang hari. Tehnya diminum, tapi tumpah menembus badan. Jangan sedih, Mortisia. Semua akan baik-baik saja. Mau tambah teh? Perkenalkan ini suami terbaik, Gomez. Warnai kulitnya. Lakukan dengan benar agar aku terlihat jahat. Alis jauh dan kumis rapi membuatnya terlihat apa adanya. Dan dia terlihat sangat tampan. Buatlah bagian jas. Gunakan sihir untuk membuatnya menjadi pakaian utuh. Pakaikan kemeja putihnya. Tambahkan kerah dan dasi beludru. Pertahankan dirimu atau menyerahlah sekarang. Gomez sedang bersantai di ruangan megahnya. Terapisnya adalah laba-laba. Aku mengkhawatirkan anak-anakku. Mereka tidak mendengarkanku. Tapi aku bisa apa? Aku ayunkan pedangku. Anggar selalu membuatku senang. Boneka ini kehilangan rambutnya. Dan riasan wajah. Kulit pucatnya membuatnya sangat dingin. Urailah pita. Buat gaya rambut dari helayan itu. Wednesday tampil apa adanya. Buat matanya. Tambah lipstick warna gelap. Dia mengenakan pakaian hitam. Tambahkan rendah hem. Tunggu bagaimana kakinya? Oh maaf kesalahan kami. Wednesday sangat suka sendirian. Dia butuh kandingan agar bisa dapat cara menyiksa keluarganya. Aku minta bantuan peliharaanku. Halo perangkap lalat. Apa kau lapat? Aku pelajari resep kuno untuk tanaman pemakan daging. Fing ingin dapat perhatian. Fing ingin dapat perhatian. Hei, hentikan. Jika kau berbuat jahil, kau jadi makanan tanamanku. Aku baru akan memulainya. Ini giliran Puxley. Ayo berikan dia pakaian. Ini kaos garis ciri khasnya. Dia selalu saja jahil. Dia menemukan celana. Pembuat onar kecil ini sudah siap. Puxley menyukai kehancuran. Tidak pernah bersikap baik. Dia membawa meriam. Ini berat. Aku juga harus mengisi peluru. Akanku tembakan. Puxley mengisi meriam itu. Tapi tidak berhasil. Oh bagaimana caranya? Aku akan coba lagi. Morticia ingin melihat apa yang terjadi. Tidak boleh. Tapi, Bu. Ayahmu baru merenovasi ruangannya minggu lalu. Jangan berbuat jahil. Baiklah. Pelayan keluarga Adam sekura-pura menjadi sipir penjara dengan sangat serius sampai mendapatkan jabatan. Dan dapat lencana sendiri. Buat sabuk dari kulit imitasi. Gantung borbol dan kunci disabuk. Protofon membuatnya tetap terhubung. Lurch sedang tidur di rumah. Peti mati itu terlihat nyaman. Waktunya berangkat bekerja. Oh, aku harus periksa apa semua baik-baik saja. Ada rahasia di balik gorden gelap ini. Mainan warna-warni. Lurch terlihat serius dan menyeramkan. Tapi sebenarnya dia baik dan sensitif. Dia menjatuhkan kunci saat keluar. Tapi, Ting memungutnya dan mengejar Lurch. Buat lingkaran dari styrofoam. Buat lubang di tengahnya lalu warnai. Masukkan sedotan. Buat penopang roda yang kokoh. Cat hitam. Tempel pengaman untuk tangan dan kaki. Roda ini harus bisa diputar. Gomez dan putrinya menuju ruang bawah tanah. Wow, lihat barang rongsokan ini. Ayah, ini meriam apa? Itu adalah warisan dari kakek buyut kita. Lalu peti mati ini? Itu adalah peti mati nenek buyut Gladys. Dia itu adalah vampir. Wow, ini roda apa? Kau bisa pakai seperti komedi putar. Aku mau coba. Baiklah, dengar. Kau hanya perlu diikat seperti ini. Setelah perhatian Gomez teralihkan, Wednesday memutar ayahnya. Wednesday, hentikan. Kepala ayah pusing. Hahaha, kena. Hahaha, kau tidak punya belas kasihan. Itu anak ayah. Ayo buat borbol kaki. Gunakan rantai dan kain imitasi. Kunci untuk mengencangkan. Kau tidak bisa lari dengan bola dan rantai yang memborgolmu. Tapi Morticia terbiasa berjalan dengan pelan. Benda ini membuatku sulit berjalan. Kucoba gunakan gunting. Tidak berhasil. Bagaimana kalau cermin? Kuhancurkan rantainya. Mungkin aku malah akan menghancurkan cerminnya. Suara apa itu? Ting mencuri kuncinya. Kemarilah, Ting. Ting, lebih dekat lagi. Masih belum beruntung. Oh, aku bisa pakai jala ini. Kemarilah, Ting, sayang. Ting memang mudah diangkat. Kemarilah, sayang. Aku dapat kuncinya. Terbuka. Morticia berhasil kabur. Selamat tinggal bola dan rantai. Ayah, aku lapar. Oh, semoga ayah bisa buat sarapan untukmu. Hmm, bahannya sedikit. Ayah akan berusaha. Gomez mengisi nampan dengan apapun yang ditemukan. Lihat pilihan ini. Air keran sebagai minumannya. Masa kan ayah pantas dapat bintang miselin? Melihatnya saja membuat perutku sakit. Kau mau ini laba-laba? Bahkan laba-laba tidak mau itu. Wow, ini tindak kejahatan yang serius. Oops. Buat palang dari tusuk kayu. Kita butuh banyak. Buat sel penjara. Tambah cincin kawat. Pintu akan terbuka agar tahanan bisa masuk. Paksli baru membeli sekaleng cat. Jadi selnya diwarnai hitam. Buat sel terlihat tua dan kaitkan di rantai. Ini bukan ayunan nenekmu. Paksli mencuri kunci dari sipir dan berlari ke kurungan. Begitu dia membuka pintu, dia mendengar Lerch datang. Ups, kau tidak akan melihatku. Kenapa kau ada di sana? Memangnya kau mau apa? Sesuatu. Oh, di sana kunciku hilang. Aku punya ide. Aku punya hukuman untukmu. Karena kau sudah duduk di sini, kau harus belajar. Paksli terkurung bersama buku pelajaran. Iu, ini membosankan. Lebih baik aku baca tentang kembang api. Membosankan. Paksli kabur dari sel dengan mudah. Rumahku, peraturanku. Potong kotak kardus, sisakan dua sisinya. Tutupi dengan gambar bebatuan. Lantainya bergambar beton dingin, jadi harus pakai kaos kaki. Buat jeruji jendela dari tusuk kayu. Penjara kecil terlihat sangat tidak nyaman. Kertas busa mengelilingi sisi botol. Sambung botolnya dan warnai. Harus kotor dan berkarat. Beberapa laba-laba merajut tule. Kita perlu jeruji. Mungkin ayah boleh mengikuti masa percobaan saja? Tidak, ayah harus di penjara. Baiklah, sepertinya kau benar. Wednesday mengunci sel dan meletakkan kuncinya. Waktu berjalan sangat lambat. Tapi Ting membawakan kuncinya. Klik, klik, kebebasan. Oh, Wednesday. Awas kau ya. Ini malam berkumpul keluarga. Semuanya ada di sini. Ayo mengenal lebih dekat para karakternya. Wednesday akhirnya mendapatkan teman. Ubah boneka ini jadi teman sekelasnya Parker. Cabut rambutnya. Buat wajah baru dengan modeliat. Bentuk rongga matanya, bibir, dan lubang hidung. Tambah kelopak mata. Ratakan permukaan dengan alat pemodelan. Kalau wajah dan telinga sudah jadi, mulai mewarnai. Warnai kepala dengan cat akrilik krem. Keringkan, lalu warnai matanya. Tambahkan kelopak mata ungu dan eyeliner. Kupil hitam dan titik putih. Bibirnya merah muda. Dan buat alis seperti ini. Pita satin lebar untuk membuat rambut boneka itu. Tarik benangnya seperti ini, lalu potong pitanya. Kita punya rambut tambahan. Tempel di kepala. Belas samping rambutnya. Penata rambut kembali beroperasi. Kau suka potongan apa, Bob? Baiklah. Sekarang buat pakaiannya. Pertama, buat garis boneka. Ukur bonekanya dan gunting dua kain untuk kausnya. Bagian depan dan belakang. Tempel pinggirannya. Setelah itu, balik kausnya. Kausnya sangat pas. Cat biru kaki parker untuk legging. Aku coba sepatunya. Ukurannya benar-benar pas. Buat rompi dari kain denim. Buat lubang untuk tangannya. Tekuk kerahnya. Dan rompi sudah jadi. Ups, kali ini aku mengembara terlalu jauh. Aku tidak pernah melihat gerbang ini. Oh, di sini dingin dan berkabut. Aku harus menunjukkannya pada para pengikutku. Hai, Parker. Selamat datang di rumah kami. Kau mau tur keliling rumah? Apa? Tidak mungkin. Wednesday, aku akan sangat senang berkunjung ke rumahmu. Ubah boneka bekasi ini menjadi grand mama. Modeliat membentuk wajah dan leher. Taruh bola mata di rongga mata. Buat hidung bengkok. Buat mulutnya. Tambah bibir atas dan dagu. Kelopak mata dan bawah agar mata realistis. Bentuk pipi dan garis wajah. Wanita tua yang manis dan dia bisa mengutuk kalian. Gunakan sumpit untuk kakinya. Potong sumpit sepanjang ini. Isi paha dengan lem tembak, lalu pasang kakinya. Sepatunya juga begitu. Isi sepatu dengan lem. Tambah batang kayu dan biarkan mengering. Saat lem sudah kering, warnai hitam sepatu sampai lututnya. Bersihkan lengannya. Grand mama tidak serampangan. Kain tidak terpakai dibuat jubah. Isi dengan kapas. Kita buat selendang. Potong kain pola kotak-kotak. Tarik benang di sisinya. Pakaikan selendang baru di jubah. Campur cat akrilik untuk membuat warna krem dan lapisi wajahnya. Warnai biru kelopak mata. Kira-kira itu lebam atau hanya riasan wajah yang trendy. Buat pupil mata dengan warna berbeda. Tambah alis coklat. Cat akrilik merah untuk mulutnya. Cukup setetes lem tembak dan kita punya hidung berputil besar. Warnai merah muda. Gunakan crayon untuk membuat eyeshadow dan kontur wajahnya. Benang wall untuk membuat rambut. Tempel rambut dengan lem tembak. Pakaikan gelang dan kalung. Boneka grandmama sudah jadi. Dia mencat kukunya. Hari ini aku buat sup yang sangat bergizi. Terbuat dari bahan-bahan yang kutemukan dalam perjalanan menuju rumah keluarga Adams. Ini sangat berguna. Anak-anak makan malam siap. Makanlah selagi panas. Kita akan buat lurch si pelayan. Tutup kepala boneka tidak terpakai dengan modeliat. Buat dahi yang lebar. Garis rahang. Pipi yang panjang. Dan tulang pipi yang tinggi. Bentuk mata dan alisnya. Tambahkan hidung dan lubangnya. Bentuk mulut dan kelopak mata. Tambah sepasang telinga. Dan wajahnya sudah siap. Pisau serbaguna membuang kelebihan modeliat dan meratakannya. Tutupi atas tubuhnya dengan modeliat. Warnai lurch dengan warna zombie. Kulit kehijauan itu untuk rasnya. Cat putih matanya. Kelopak mata biru. Kupil mata. Dan mulut. Setelah cat akrilik mengering, crayon untuk membuat kontur wajah dan kepala. Buatlah segitiga terbalik. Ini akan jadi kemejanya. Kain satin untuk membuat jasnya. Garis bentuk boneka. Potong bahannya dan tempel dengan lem tembang. Tempel lengan jaket dengan cara yang sama. Tambahkan dasi kupu-kupu. Bulu imitasi untuk rambutnya atau apapun yang ada di kepalanya. Lurch, bisa sajikan sesuatu yang nakal untuk pencuci mulut? Lurch, dengar ya. Apa kau membawakan anggur yang kuminta? Aku meminta anggur merah rendah racun dari tong kayu ek. Kita menggunakan anggur racun berkadar tinggi untuk para tamu. Bagaimana kalau aku memanjakan diriku? Berikan gelasnya padaku. Panggil yang lain. Oh, pria tampan. Elegan, bertubuh tinggi, dan pendengar yang baik. Aku bisa ceritakan rahasiaku. Grand Mama, berhentilah menggoda Lurch. Luarga ini tidak akan lengkap tanpa Paman Vester. Siapkan boneka pahlawan super. Model lihat untuk membuat kepala besar. Ratakan permukaan dengan jari. Buat dua lubang dengan alat pemodelan. Buat bola mata dan taruh di dalam lubang. Buat bentuk mulut dan bentuk bibir bawah. Hidung Paman Vester berbeda dengan hidung saudaranya. Tambah telinga agar Vester bisa dengar suara menakutkan di malam hari. Kepala sudah selesai. Sekarang buat badannya. Paman Vester selalu memakai jubah panjang dengan kerah besar. Gunakan spidol putih untuk membuat garis di bahan kain. Buat lubang untuk tangan, lalu pakaikan. Jika ukuran sesuai, rekatkan dengan lem. Balik jubahnya. Tempel lengan jubah dengan lem tembak. Jangan coba-coba membuatku terlihat sehat. Campur cat putih dengan cat merah. Warnai wajahnya dengan putih-pucat. Buat sekitar matanya gelap dan tambahkan pupil. Tambahkan warna merah muda di ujung hidung, bibir, dan lubang hidung. Wajah Paman Vester benar-benar datar. Tempelkan bulu imitasi pada jubah. Cat putih tangannya dan tambah manset bulu. Paman Vester bukan tipe atletis. Gunakan kapas untuk membuat tubuhnya sedikit bunci. Semoga kancingnya tidak lepas. Ayo tambahkan kancing. Paman Vester sedang berjalan-jalan di taman. Hmm, di mana aku harus mencoba bahan peledakku? Oh, kau di sini, Vester. Oh, Gomez. Kau menakutiku. Ayo, salam khas kita. Vester, ini saatnya malam pertarungan pedang. Lindungi dirimu kalau kau ingin hidup. Jangan lupa untuk membuat tubuhnya sedikit bunci. Jangan lupa untuk membuat tubuhnya sedikit bunci.